pernah juga mau bayar angkot dulu kan kita kalo mau turun angkot kalo bayar pake koinan kan kita ngetok atas sih kalo ga atas ngetok kaca pernah gua ngetok kaca, kacanya kebuka eh duitnya jatoh menurut gua lu tuh 2 hal yang berbeda banget antara di panggung dan aslinya kayaknya ya jujur ya coba lu liat dah lu perhatiin dah muka David kalo lagi ga manggung kebunnya kayak mau mati suka politik sebenernya gua ga tau ya dari kapan ya tapi plus sebenernya kalo dicermati gua tuh dari awal gua stand up ngomongin Betawi mau itu di Metro TV atau di Suci 4 Kompas TV itu banyak premisnya tuh dari keresahan sosial dari iya ga sih fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Betawi yang terjadi di Jakarta yang tidak sadar itu banyak bersinggungan dengan kebijakan politik kejar kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga kelamu mendapatkan kejar setoran dan terima kasih teman-teman luar biasa selesai selesai di sana giveaway-nya di sana giveaway-nya giveaway apa ya yang mau dikasih ya oke teman-teman oke teman-teman nanti kita akan kasih kalian giveaway dari kita akan bahas juga suci 4 tapi dia adalah pemuncak dari suci 4 karena dia adalah juara satu betul sang juara nih dari Betawi ini ini siapa lagi ini lagunya bang David nih iya iya jam 1 langsung tanda jaket balensi agak emaknya kaget dienye kagak pas dari engguci kalau dirumah oh gak nyuci naik motor pesta kena rajian nyusahin cewek jaman sekarang bang bang ntar copy right oh iya ya bener ya ada di spotify soalnya judulnya apa itu pada lagu jaman sekarang yang bikin siapa lu yang bikin liriknya kalau musiknya kenapa kepikiran tiba-tiba bikin iya kenapa kepikiran tiba-tiba bikin single kagak tau ya gua kan patokannya kalau berkesenian ya bang Binyamin S ya jadi gua ngeliat beliau bisa punya banyak karya gitu di komedi, di film salah satunya di lagu yang paling sukses pengen nyoba aja bukan pengen nyoba gaya-gayaan iseng aja pengen punya satu karya berupa lagu setuju gua tapi kan lu bahwa istri lu ternyata jago nyanyi Mika ya bisa nyanyi, dia malah dari kecil less nyanyi makanya gacor banget gua kalau dimarahin terlalu vokal terlalu vokal ya betul betul di rumah terlalu vokal sampe suami kagak di dengerin sampe suami kagak di dengerin bang David nih teman-teman akhirnya main kejar setoran asik nih gua tunggu-tunggu nih bos lu kemarin juga main disini nih bang Manyi iya duluan dia masih mau naik angkot dia cerita-cerita siapa tau di New York ada angkot eh kagak bang David pernah naik angkot ha? ini bosnya sering rutinitas naik angkot lemeng gue lu katanya iya buset gua dari engga dari jaman sekolah gua naik angkot naik angkot emang kendaraannya angkot sebelum gua punya kendaraan sendiri mana-mana naik angkot sebelum lu punya kendaraan yang akhirnya lu jadikan buat ojek iya mana-mana naik angkot gua gua punya pengalaman naik angkot tuh jaman dulu sekolah kita kan kalo naik angkot jaman sekolah tuh gaya-gaya suka gantung ya betul betul iya betul iya lu pernah ada di fase itu juga? ada biar kata di dalam kosong kayaknya gantung lu iya ga sih? pernah lima orang gantung pras pernah iya saking banyaknya yang gantung gitu kita pegangan cuma dua jari ya iya lagi anjir dan itu bisa ketahan lo iya bisa ketahan dua jari doang nih gitu pernah juga mau bayar angkot lu kan kita kalo mau turun angkot kalo bayar pake koinan kan kita ngetok atas sih kalo ga atas ngetok kaca iya iya pernah gua ngetok kaca kacanya kebuka eh duitnya jatoh wah bangis gua ga bisa bayar bang duit saya jatoh bang duit saya kira kacanya ga kebuka saya ketok begini eh kebuka jatoh duitnya gimana sadik? pemain bang David bang David banyak yang pengen gua tanyakan hari ini nah yang pengen gua tanyakan dari dulu gua kenal lu daripada gua ngobrol berdua empat mata mending ditonton orang banyak gitu lu kan deket sama nyai dari dulu ya di suci empat itu gua makin kerasa gitu betapa kuatnya kedekatan lu dengan nyai iya tapi lu ga pernah cerita tentang orangtue lu orang tua gua sendiri iya iya lu apa gua aja yang merasa masalah lu sendiri tidak merasa iya lu ga pernah nyokap gua dulu ya atau bokap gua dulu ya iya ini ga ada nyai 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 iya iya mungkin karena apa ya di fase dimana gua sudah bisa berpikir logis gua banyak menghabiskan waktu dengan nyai karena kan kenapa ga emak gua emak gua tuh meninggal pas gua kelas 2 SMP iya iya jadi gua ga ya apa yang teringat di kepala gua tidak terlalu banyak gitu karena kan proses dari anak kecil ke SMP ya memang memori itu ga bisa dilupakan juga ya tapi maksudnya secara kita sudah bisa berpikir logis mencerna sesuatu gitu kan di masa SMA keatas ya maksudnya sudah bisa menjadikan bahan materi gitu istilahnya nah itu nah tapi kan saya tidak mengerti misakah anda mengatakannya lagi dengan film baik lalu begini nih ada ngejutin terus anjir nih nah ntar lu ini lagi serius gua nih diam aja tapi kan dengan lu begitu lu bilang ketika memori ini udah mulai kebuka masa lu ga inget fase-fase maksudnya gini lu sempet deket banget ga sama orang tua engga juga Pras kalo gua kan jelas gua sampe bikin show ibu gua menceritakan ayah gua gitu David Nurbianto nih engga engga Pras engga ya gua ga pernah emang ya ngomong bokap juga gua ga terlalu deket juga tapi bokap hampir sekarang masih hidup nah itu tuh iya kan iya jarang bang hampir tidak pernah terbahas itu mau di konten mau di apa di podcast pun kayaknya jarang deh dibahasin jarang tapi di special show ayah ikhlas volume 2 gua bahas bokap oh iya ada bahas bokap oh berarti ada kenangan dan keresahan dong lu ada tapi itu pun cerita yang baru-baru terjadi bukan cerita masa kecil gua sama bokap gimana masa kecil lu gini deh sederhana masa ga ada kenangan pergi jalan-jalan kagak ada Pras Sadiq ada ga Sadiq? ada ga Wibi ada ga Wibi? lu ada ga? ada sebuah sangkut idih gimana tapi kan lu padahal orang kaya kayaknya bisa jalan-jalan engga engga si Sadiq juga sama-sama aja sih kita sebenernya oh iya emang kalo miskin iya iya ga jalan-jalan gua jalan-jalan Pras gua aja waktu jaman sekolah gua ga pernah ikut study tour gara-gara gua ga punya ongkos buat bayarnya segitunya gua beneran jadi bokap gua cuma sopir pribadi gajinya berapa sih? emak gua kagak kerja ngurusin rumah tangga doang kagak punya penghasilan lu berapa orang bersaudara? tiga orang bersaudara gua punya ade dua lu anak pertama? anak pertama jadi emang kayaknya gua banyak mengalah juga buat ade-ade gua juga jadi emang kalo memori jalan-jalan itu kagak ada bareng mereka tapi secara parenting aman ga menurut bang Gakit? secara parenting aman sih aman karena gua sih gini ya yang mindset gua sekarang yang terbangun makanya nih bahayanya nih ketika gua sekarang sudah menikah dan berumah tangga iya punya anak iya punya anak akhirnya gua punya ekspektasi tinggi terhadap istri gua karena yang gua liat dulu gimana perlakuan nyokap gua ke bokap gua itu yang gua harapkan terjadi sama gua sekarang dan ketika itu meleset sedikit gua nya jadi sepeneng gitu gua nya jadi kugi ini sih gitu yang dulu ya parentingnya ya sebatas gua mencontoh gimana mereka membangun rumah tangga iya membangun rumah tangga iya saling saling apa ya istilahnya saling berbagi peran gimana bapak gimana istri gimana gitu gitu pra jadi ya ya kalo dibilang itu emang konvensional banget iya betul konvensional banget kan orang tua kita dulu kan konvensional banget iya betul kalo sekarang kan udah ada SJW betul feminis semua dibikin ribet rumah tangga bener iya kan ada isu istri apa naik langsung ada isu misalkan emang iya ya istri harus bisa masak gitu aja bisa diramein padahal mah di rumah ya basic basic aja ya simple simple aja gak jadi perdebatan iya ya sampe hal detail begitu sekarang ya iya direbutin diramein iya iya istri bikin bekel buat suami iya padahal ya orang tua kita dulu mah emang udah tugasnya masing-masing kenapa diri iniin sih kudu diramein karena gini Pete gua kan ngobrol kita kan satu suci empat juga ya tapi orang yang paling serius itu temen-temen menurut gua adalah David Nurbianto menurut gua lu tuh dua hal yang berbeda banget diantara di panggung dan aslinya aslinya kayaknya ya jujur ya coba lu liat dah lu perhatiin dah muka David kalo lagi gak manggung kayak tubuhannya kayak mau mati aja gitu sumpah dah lu ngerasa gak sih asli gua yakin semua orang setuju aja kalo udah ada David aja udah lemus aja udah lemus aja dengan ledakan lu karena di bawah panggung lu gak gitu Pete iya gua pendiem ya gua cenderung pendiem iya iya bener bener jadi orang buat nanya kalo lu itu banyak pager dan mikir ini gua nanya ini di kasih silat gua kali ini kalo gua nanya itu iya Pete iya gua juga menyadari itu sih banyak orang juga yang bilang gitu lu komedian tapi kok lu ini sih tenang banget ya ini banget pendiem banget kalem banget gak banyak ngong-ngong gitu gongkrongan gak banyak ngomong gitu kan ya gua akuin emang gitu gua dari dulu emang gitu dari dulu emang gitu nah tapi gua diem-diem itu gua menyerap iya betul iya gua diem tuh menyerap gua ini orang lagi bagaimana bagaimana ada celah kalo konteksnya sekarang semakin secara komedia lu ya bukan gua menyerap gua menyerap informasi kalo konteksnya sekarang sebagai stand up comedian ya gua menyerap informasi mana nih yang kira-kira bisa gua kulit jadi materi gitu emang begitu orangnya emang begitu makanya orang yang baru kenal gua nyangkanya gua ini banget iya kayak galak iya emang iya lu kayak mau gigit iya mukanya ditekuk mulu kayak ditekuk mulu kayak orang ditanggi Adira iya 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 bener lagi iya karena di suci empat juga gitu sadik di suci empat juga tenang lu tau ga yang membekas menurut gua David itu bukan materi-materi dia yang pecah tapi fresh care-nya bayangin tuh orang orang mana yang setiap hari pake fresh care anjing beban apa yang dia tanggungi anjing anjing sekamar sekamar ama dia bau orang sakit kemarin anjing kaya orang lagi di karantina ya iya emang bener di karantina ini obat-obatan banyak banget ada proma betul ada tolak angin ada fresh care bener tolak angin nih fresh care sambil nulis materi orang kenapa kok sakitnya gak sembuh-sembuh iya karena gua kagak kuat AC pras gua tuh kagak kuat AC kagak kuat dingin kalo kata orang Betawi tuh cikaan arti istilahnya cikaan jadi kaya gampang bersakit penyakitan gitu gak bisa kena angin vlog gak bisa kena angin masuk angin gitu dah begitu tuh David yang gua lihat makanya selama anak-anak suci empat kesini udah banyak banget ya naik ke angkot ini lu nih sang juaranya nah kita undang nih gimana lu punya kenangan banyak dari suci empat gua kalo udah bahas suci empat sih penontonnya selalu rame kita harus bikin ini deh pit kayaknya pit bikin reuni lagi bikin reuni pit terakhir gitu di Jogja waktu itu iya betul tapi undang lian gak lu betul ngomong kan kemarin kan dia gak dateng iya harusnya sekarang dateng dong ya pit ya iya masalahnya dia masih stand up gak iya iya atau kita jadiin tim medis kita undang coba tim medis aja jangan dokter iya iya positif nih sudah bukabut gitu sebelum kita naik check tensing asem urat gula darah gitu ada akhirnya tapi gua yakin rame lagi sih orang yang nonton bumpannya berat gak pit udah banyak yang di Jakarta juga dodit udah di Jakarta iya dodit udah di Jakarta udah banyak lah ada Zawin, Hibzi, Yudakan Keling, Arief hampir semuanya loh kita juga iya udah ngomong di Jakarta iya udah ngomong di Jakarta Newendy juga di Jakarta Newendy lu tau gak Newendy akhirnya ke Jakarta tau gua tau? kaget gak lu? kaget banget tau dari AT gua iya iya aduh anjir gua kaget waktu dia dateng ke kantor Newendy? ini bener Newendy iya kemane aja bang baru sadar dia baru sadar kayaknya gua gak bisa deh kalo tetep di Lampung baru sadar ke Jakarta juga udah mulai banyak udah mulai banyak tapi untuk kenangan nih apa? menurut lu kenangan halo kenangan suci empat sih ya yang gua liat ya bocah-bocanya anak-anaknya kayaknya ya bukan termasuk Jumawa atau bagaimana tapi kalo diliat dari finalisnya kayaknya cukup suci empat tuh kayaknya paling banyak deh yang bisa bertahan di industri iya ya bisa survive gitu yang kalaupun namanya agak sedikit redep gak redep-redep banget ya kalo dijumlahin gitu ya iya 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 rata lah merata lah harusnya tapi lu kan sebagai juara menurut gua berat gak fit waktu yang kompetisi fit? berat? atau gampang menurut lu? iya berat sebenernya itu sudah sistem gua semua ya kaget segitunya iya iya ya makanya itu apa namanya gua jarang nongkrong iya 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 gua kan inget banget lu pada ngoping rokok sambil kombut lu diem di bawah gini sadik gua diem kalo gak diem gua naik ke atas duluan gua naik duluan dah gua gak ikut begadang sama lu pada betul itu karena gua safe energi sebenernya gua tuh gak bisa mengaksakan nulis materi dalam keadaan kondisi gak fit makanya gua lebih memilih tidur dulu dan bangunnya lebih pagi daripada lu perlu pada iya 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 makanya kalo anak-anak tuh lebih senengnya begadang nulis materi kombut gua enggak gua mending tidur subuhnya gua bangun nulis sendiri lu tuh berjuang di suci tuh udah kayak sidul gua liat ya diem-diem sidul kan juga kayak lu tuh diem-diem gua kirain kayak ngukanya banyak masalah sidul tuh yang keren berjuang di suci empat udah kayak sidul gua nulis materi di oplet berarti bang David introvert tuh jatuhnya iya iya bukan introvert sih gua kalo diajak di tongkrongan ngobrol juga tapi gua tidak mendominasi tidak mendominasi tongkrongan waktu suci empat tuh benny kan iya makanya cepetkan keluarnya iya pacot banget sih iya loh pengalaman di suci empat menurut gua itu berkesan banget tapi bang David ada prediksi misalnya waktu pengen juara itu kayaknya gua juara deh nah lu ada feeling ga? jujur jujur cuma jujur dari berapa besar lu merasa kayak alah udahlah mana pialanya kasihkanya gua engga ga ada kepikiran itu karena gua ngerasa semuanya masih punya kesempatan cuma titik balik gua ini harus yang ga bisa gua lupa adalah gua di show pertama itu kan button 3 iya iya betul gua button 3 dan hampir close mic iya 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 kan bertiga kita waktu itu lu sama gua lupa Gita Gita satu lagi yang close mic Gita nah itu titik balik gua nah saat di setelah itu langsung kan tuh gua ngerasa gua ga bisa main main deh gua ngerasa apapun harus di perhitungkan ga bisa pas saat itu pas lu ga bisa gegaban nih gua ngambil keputusan ngelock materi nge-set materi yang mana yang mau dibawain gitu jadi emang harus gua hati-hati banget pada saat itu jadi hati-hati banget nah langsung show-show berikutnya gua sering nilai tertinggi itu gua ga pede juara tapi gua pede sampe 3 besar oh ada perasaan ada perasaan itu kenapa gua ga pede juara karena waktu itu masih ada Abdur dan Zawin yang dimana juga sorry masih ada masih ada Abdur dan Zawin masih ada Abdur dan Zawin masih ada Abdur dan Zawin lu main biolog terasa ga masuk hitungan sama dia dia cuma Abdur dan Zawin doang Dodit kayaknya kalo iya Abdur dan Zawin karena mohon maaf kenapa gua dengan Dodit iya Dodit tuh kan kenceng di awal iya iya betul gua tuh gua tuh sangat memahami Suci ya gua mempelajari Suci sebelum gua masuk Suci 4 Suci itu kan kompetisi panjang iya kalo diibaratin lomba lari kita tidak butuh sprinter karena bukan lari 100 meter kalo lari 100 meter Dodit juara ibarat KT karena dia dari awal udah kenceng ini maraton berminggu-minggu nah gua ngukur Dodit masih memungkinkan untuk orang sudah tidak lagi terkejut dengan panjelennya Dodit karena dia mulai dari awal udah ngasih standart yang tinggi sekali iya 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 yya nah gua mikirnya kalo di Suci yang penting penampilan lu hari ini standarnya naik dari penampilan sebelumnya nah yang paling mungkin jatuhkan adalah orang yang pertama kali tampil lalu langsung enggasih tinggi iya 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 makanya gua pede untuk bisa menyalip Dodit nah gue gak pede bisa ngalahin Abdur dan Sawin Karena gue memulai titiknya gak jauh beda dari mereka Dan perkembangan kita bertiga tuh sama gitu Gue oke, Abdur Zawin oke juga Gue malah waktu pre-show Gue merasa gue paling pecah diantara kali Dan gue langsung merasa cuara gue nih Nah pas yang bottom 3 langsung minggu depan ya Disitu gue udah yakin, Pit Gak lama nih gue Sumpah, mental tuh tergoncak Kalau gue udah rusak Hari ini bagus, besok enggak Besoknya lagi gak bagus, besoknya bagus lagi Nah disitu gue udah ngerasa kayak Ah, gak masuk, 5 besar aja gak masuk Iya, lu close make di E7 ya? Sembilan gue awalnya Sembilan, tapi tuh gue di callback lu Nah untung ada callback kan Lumayan tuh habis itu ngeluarin hipz Ngeluarin dodit waktu itu Gue jadinya tumbal kan Tumbal proyek gue diomelin orang Gara-gara lu Padang gak lucu Kalah nih Jawa Jawa Depend Jawa Depend dan attitude gak baik Saat itu Saat itu Kalau sekarang udah baik banget Mas Dadu udah banyak berubah Wah udah berubah banget Semuanya udah makin dewasa menurut gue Udah makin dewasa sekarang Betul Nah sekarang nih Lu kan menjalani show banyak Udah banyak ya, udah berapa show lu? Spesial atau gimana? Spesial, spesial Kalau spesial udah yang keempat Kempat nih Yang terbaru? Ya ini yang terbaru adalah Spesial show bertemakan politik Nanti turnnya Oktober Oktober 2024 Dekat dengan rakyat judulnya Dekat dengan rakyat? Dekat dengan rakyat Setelah berapa tahun lu stand up itu? 10 tahun, 1 dekade 10 dah, 11 tahun lah 11 tahun ya? Iya Harusnya 10 deh, 10 sorry Orang yang mendalami pekerjaan yang lebih dari 10 tahun Itu udah bisa disebut pro dong ya? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini show ini Apa namanya? Dekat dengan? Dekat dengan rakyat Dekat dengan politik ya Bapak? Nah politik Lu Ntar lu Kita terlepas dari show dulu ya Hmm Apakah ini cara kampanye lu Kalau lu mau jadi Cahalik? Hahaha 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 Pinyak deh kayaknya Iya kayaknya ya Sedik ya Iya Iya Kita kan suka juga Langgung desain konten ya Sedik Iya Kayaknya ini cara deh Iya Iya Kan kalau celeng-celeng artis kan Ehm Ngapain gitu bikinnya Ngomong dulu beneran mau maju Iya Baru ngasih gimmick Betul Mungkin kebalikannya nih Gimmick dulu eh beneran maju Gitu ya Sebenernya kalau ditanya Prasko Gua mau banget Bras Gua mau banget terjun ke politik praktis Hmm Yang paling memungkinkan adalah Mungkin jadi anggota Dewan Hmm Iya Mungkin ada jalan menuju Yang paling memungkinkan juga Jadi wali kota mungkin Hmm Gua pengen juga Amin Tapi gua ngerasa Tidak dalam waktu dekat ini Ya dalam konteks 2024 ini ya Tidak tahun depan Ya Mungkin 5 tahun lagi Tapi untuk ketertarikan gua di dunia politik Dan kayaknya gua Punya asa disitu Dan kayaknya gua Kayaknya juga Gua juga punya kemauan Oke Gila paham gua nih Berarti Dia ibaratnya bikin show Ninggalin sendal dulu Sabi Dukit sendal Dukit sendal Ditip sendal Dukit sendal Rame Nah ini berarti materinya banyak tentang Politik Tentang kekerjaan gua sekitar politik Kondisi politik Kalau suka politik dari kapan bang David? Suka politik sebenernya gua Gak tau ya dari kapan ya Tapi Sebenernya kalo dicermati Gua tuh dari awal gua stand up Ngomongin Betawi Mau itu di Metro TV atau di Suci 4 Kompas TV Itu banyak premisnya tuh dari Keresahan sosial Oh iya Dari Iya gak sih? Dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Betawi Yang terjadi di Jakarta Yang tidak sadar itu banyak bersinggungan dengan Kebijakan politik gitu Betul, betul, betul Setuju gua Jadi gua nya gak niat bikin materi politik Tapi tanpa sadar Outputnya Mengarah ke Politik Gitu sih Nah mulai saat itu gua jadi ngerasa Kayaknya kalo ada Apa namanya Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Gua tuh ketrigger gitu Gua gampang banget ketrigger Kayak gua tuh kayak Apa ya istilahnya ya Harusnya gak gini deh Apa sih istilahnya Harusnya gak gini deh Harusnya gak gitu gak Oh ini Apa ya namanya ya Iya Lu tuh Kue weneng Apa gitu namanya tuh Ya paham gua Berarti dengan show lu ini hampir Satu jam lebih lu akan ngomong politik Iya satu jam lebih Oke Tapi ada Betawi-Betawi ada tuh Kalo Betawi mah udah jadi Darah daging ya Udah jadi warna Kayaknya itu gak usah disiapin deh Sadik dia bakal keluar sendiri Iya Tapi banyak bahas Jakarta juga Iya Jakarta dan Indonesia dan politik lah Wih Banyak bahas soal kebijakan-kebijakan pemerintah Wow Nyentil-nyentil dong ya Oh iya nyentil-nyentil rezim juga Wow 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 Nyentil-nyentil ketiga capres juga Tiga-tiganya gua sentil biar imbang Wih Tapi pasti abis selesai show lu ngukur sih Kayaknya ada yang lebih berat Tapi itu terserah penonton ya menilai Pokoknya gua tidak ada ajakan untuk memilih siapa Tapi di akhir show lu ya terserah itu lu mau nyimpulin gua lebih berat kemana Itu kan persepsi Tapi bang David kalo pilihan capres gitu selalu milih gak? Pemilih Selalu milih ya? Iya Gua dua pemilu terakhir gua milih Pak Jokowi Oh Dan gua ikut Apa ya istilahnya ya Simpatisan atau apa ya Gua ikut kampanyenya rame-rame nya Di GBK gua ikut Wah emang udah Udah jatuh lu situ Umbung basah Tenggel sekalian David Di GBK gua ikut Waktu yang 2019 Di Sentul kampanye besarnya Pak Jokowi gua ikut Jadi gua cukup Ya bukan cukup apa ya Cukup deket sebenernya dengan itu Siapa nih? Bang Wak Yuk masuk aja bang Ada setoran ini tuh Setoran apa nih bang? Ya kan di sebuah jalan ada nih Setoran itu nih Jadi biasanya nih Si Arif jadi Mana Arif nih Kok tiba-tiba ada si Irin nih Apa nih? Ada jawa-jawa pendang aja lah sekarang Emang ngeliat nih ada orang Betawi Pak Dewan ya Pak Dewan ya Sayang lagi ngomong Pak Dewan ini Pak Dewan Pak Dewan lu merekod Saya mau merekod di satunya Nah ini Korea itu gak ada nih Kalau mau Pak Dewan merekod Ga kartun kenceng Ada orang kacang Pak Dewan Ini dari rakyat saya Yang harus saya yakit Hii Kayak gini nih gimana nih Pak Misalnya kerjanya nih Pak Oh saya senang Orang Padang Orang colours Orang baik-baik Daripada orang Jawa, ya Image yang terbaun, baik Tapi banyak juga yang attitude-nya juga Geri banget, geri banget Kalau padang, biar kata setelannya kayak perempuan, cak Cukur, saya cili, bapak-bapak Banyak lo punya temen orang padang, baik-baik Budi-budi, language-nya udah kayak pemain DPR banget sih lo Bapak-bapak Bahasa-bapak Udah bersifat tadi ya Udah apa deh Ada orang satu manajemen nih kan Ini, ini Pak Dewan saya nih Angkat sama saya nih Ada fakta-fakta Pak David ini Aduh, fakta-fakta Pak David ini Fakta pertama coba dikasih Dia itu usaha sebenarnya Ini banyak usaha ya Pak, kemarin tuh saya Bentar, bentar, bentar Sabar, Pak Rin Kau kayak orang habis nginek Kau lihat Saya tadi suruh jadi preman Ya kan, kalau takar pula lah preman kayak gimana ngomongnya Preman saya bayangin, preman canggih rumah saya Iya, kayak gitu semuanya Waktu-waktu aja Fakta-fakta, bapak ini pengusaha di bank-banknya Pengusaha bangu Sama Dia pernah jualan Minyor-nyor 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 itu resep gimana Kok bisa sampai jualan dulu tuh Disuruh istri Yang vokal tadi ya Yang vokal tadi ya Yang vokal tadi ya Bapak nih kalau kayak gini disuruh istri Nanti penjabat istri juga yang memimpin itu bapak Kedok doang Kedok doang Kedok doang Kedok doang Gua pejabat Lakan emang selama ini Gitu juga semua pejabat Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ujung-ujungnya nurus ibu Iya kan? Orang yang bilang Semua apa kata ibu Saya mau gimana apa kata ibu Iya kan? Bang saya boleh turun aja sendiri Takut ya Itu faktanya betul ya Ada mie nyonyor gua Gua kemarin makan maksudnya Langsung abis dibikinin gitu Iya di stand up face ya lo Iya jadi kan panas-panas gitu yang Wah Enak Enak menurut gua Karena pernah dikirimin, Pit Lu pernah ngirimin Datang ke rumah Bercetak gitu Udah ada Udah ada kan Digojekin dari tangsel ke rumah lu ke depok Betul udah dingin Kemarin gua rasain Sambangnya Tidak nambah, Pit Belom, satu aja dulu Tapi kalo ada orang mau berinvestasi disitu Gua mau ini Lugian dari franchise gitu Engga, engga Karena sebenernya kalo untuk franchise Gua sendiripun Gua under Minyonyor yang aslinya di Banyuwangi Oh jadi under Gua sebenernya gua udah Gua cuma terusin usaha bini gua Oh gitu Eh mertua gua tepatnya Mertua gua dan bini gua dulu sempet punya cabang minyonyor ini di Madura Udah megang lisensenya Oh gitu Pusatnya di Banyuwangi ada Oh itu malah pusatnya di Banyuwangi Di Banyuwangi Gede gitu restorannya disana Udah jadi istilahnya Apa ya istilahnya Destinasi kuliner lah kalo di Banyuwangi itu Oh udah tempat Udah dicari orang ya Ini khasnya apa gitu Ya Tapi namanya Minyonyor juga di Minyonyor 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 Jadi gua bisa nerusin punya mertua gua Tanpa harus nambah Apa ya istilahnya ya Franchise fee dan segala macam Dan gua bisa nambahin Nama disitu Nama Bang David disitu Oh Ciri khas apa sih bang? Silahkan bang Itu bangkan sendiri gitu Minyonyor Apa? Ciri khas mie nya apa sih? Ciri khas mie nya sebenernya Jualan mie pedas level-level gitu Oh Tapi beda sausnya sadiknya Tapi kita ga jual cuman Ga jual cuman bikin mulut Sakit ya Gini gini Kalo aku yang mendeskripsikan ya Itu enak Sumpah 1 sampe 10 Karena aku ga suka sebenernya mie mie yang Aku Indomie selalu pilihan gua Tapi itu Gua kasih 8,5 Kenapa? Karena dia punya saus sendiri Iya Saus rahasia Terus ada butir-butir apa gitu Ayam Nah Itu menurut gua bedanya Rahasianya saus itu ya Sausnya ngerasin Nah itu rap Apa sih bumbunya? Nah gua aja ga dikasih tawang lampunya Lu lagi ngerasih tawangnya Itu faktanya betul Ada lagi makanya lain Masih tetap pengusaha bang Dulu tuh pernah usaha pelaminan ini Saya agak Iya katanya dulu sempet pelaminan juga Iya dulu sempet usaha dekorasi panggung Agak berbeda kan biasanya Terus pelaminan gitu Ini udah stand up? Udah Oh sempet loh gitu Iya sempet itu juga Menguntungan ga Pit? Gitu Pit? Engga Engga Makanya udah emang Makanya udah Engga Makanya udah Kenapa lu ketrigger bikin usaha pelaminan? Iya balik lagi Karena Saudaranya bini gua Memang sudah punya event Sudah punya wedding organizer yang besar Nah gua tertarik untuk bikin yang level kelas menengah kebawahnya Segmentasinya Iya 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 Tapi ya ternyata Butuh waktu sih untuk itu ya Surviving yang lama Gua kan orangnya Engga sabaran ya Pengennya Besok banget Besok lu beli besi besinya Besok udah untung gitu ya Iya 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 Gua gak bisa sabaran jadi ya udahlah Gak diterusin gitu Betul Faktanya betul juga tuh Yang parah dong Rin Kasih Rin Yang parah ini Kalo pelan dulu aja Dulu nih Ganteng Langsung aja yang parah ini Ketanya cobi kamu bubar bang Parah kan yang luar ini nih Kalo disini orang luar nih ya Cuman mau silita Soalnya preman disini Oh kalau David saja yang menjawab Soalnya preman disini mau datang Ketanya cobi kamu bubar Ya kalo masih mau survival Gua gak degang menyonyol Gua degang menyonyol buat sekunci Agak aja yang mencoba 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 Kenapa ini lucu sekali Gua masih kebayang ya temen-temen Ini kita syuting di hari Senin Yang dimana berapa hari yang lalu Kita Stand Up Fest Iya sehari yang lalu sehari yang lalu baru kemarin masih capek nih sebenernya nah tapi menurut gua berkesan banget ya pt luar biasa luar biasa alhamdulillah disini yang pecah pecah ya ada Rin ada David ada gua David keren banget gitu gua gua juga keren nah tapi itu menurut lu menurut gua lu yang paling keren masih banyak yang lebih keren sangat masih banyak yang lebih keren Anji langsung tutup muka ya Allah nah itu ga hanya sekedar materi nah gitu tuh yang seneng gua tuh kemarin tuh wah ini lebih dari sekedar materi nih ada bobotnya ya ada bobotnya ga sampe disitu abis itu ada menecemen yang sama loh masuk Abdur dimakan mah iya gua cuman ngebukain jalan nah gitu sisanya ristek juga ngomongin ada lagi faktanya ini sebenernya bang David mau nombana nih bentar lagi lahiran tapi masih sempetnya syuting nih bang iya seminggu lagi ya katanya ya ga sampe seminggu hitungan hari ah ini nih gua seneng nih langsung nih hitungan hari dan sebenernya memang di prediksinya juga hari ini? bukan di hari deket-deket dengan stand up face tapi gua memberanikan diri untuk tetep tampil di stand up face dan Mika gua liat kemarin dan tetep ikut juga ya tetep ikut nah sekarang gini Pit ini bocah gua kan baru nikah nih dan hamil semuanya Pit dari umur 6 bulan mau keluar rumah dan gua aduh bini gua gimana ada kerjaan ditolak engga nyawa anak gua kita pertama bang ini kedua beda ceritanya ininya David kemarin masih masih aja gua liat ke minyonyor tuh udah berapa nih dapet iya abang ini kedua abang ke Jakarta abang ke istri abang sejuruh hidup padang oh ini kemarin lah abang ini iya 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 kalo apa sebagai seorang suami jihadnya kita kan adalah mencari nafkah iya 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 istri dalam keadaan apapun harus harus ikut ke stand up face bukak tapi gua begini emang gua waktu itu mempertimbangkannya gini gua udah tahu HPL bini gua iya 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 terus gua bilang sama bini waduh ini deket stend up face nih bun kan namanya HPL itu kan bisa maju bisa mundur betul bisa jadi pas stand up face juga nih bun gitu gimana terus Untungnya istri gue Memaklumi dan paham Kalo stand up face ini event besar Dan ini bukan sekedar event biasa Lebih sekedar event Ini pride banyak banget Ini tuh acara keluarga Acara keluarga Panggilan timnas yang Gak bisa kita tolak Dalam kondisi yang Sesempit-sempitnya sebisa mungkin kita usahain Bini gue ngomong gini Udah ambil aja Daripada kamu nyesel nantinya Kalaupun nanti aku lahiran Pas kamu Tampil gitu Gak apa-apa aku bisa sendiri Istri gue udah mulai dewasa memang Tapi butuh waktu 4 tahun Lama ya Lama Sebelum gue tanyakan balik disikat sendiri Kudu leher gue agak miring dulu Gini baru Dan alhamdulillah gue juga berdoa Gue bilang ya Allah Gue juga sering ngajak ngobrol Anak gue di dalam perut itu Gue bilang Nah lahirannya abis stand up face ya Ayah sama bunda mau seneng-seneng dulu Gak bilangnya gitu Dalam perut dia ngomong Ah elah papa Gila deh gue udah mau keluar Senangan lagi Tapi buktinya David pecah marit Tepuk tangan tuh ke teman Alhamdulillah Alhamdulillah Berkati Cewek cowok nih Cewek lagi Cewek lagi Cewek lagi Wow Bisa dua dapet gitu ya Dan gue langsung dapet dua cowok juga Iya mantap Susah bikin anak cowok ya Susah Gue malah susah bikin anak cewek Apa Ada yang mau kata gue Tapi itu apa aja yang dikasih cipresi Betul Apa aja diterima ya Apa aja diterima Luar biasa hari ini bersama abang David Teman-teman Dan juga ada Rin juga Dan juga ada anak comika datang semuanya Wah lu dateng terus ya ke coli paselin ya Karah lu Karah lu Katanya mumpung belum bubar Mumpung belum bubar Oke hari ini teman-teman bersama abang David Dan jangan lupa beli tiketnya Shownya sebutin dong Tiket 2024 Dekat dengan rakyat Special show Gue yang keempat Dan tour stand up comedy gue yang pertama Yang Ini tour ternyata Sendiri iya Berapa kota David Empat kota Empat kota rencananya Surabaya Yogyakarta Bandung dan Jakarta Di Surabaya itu tanggal 7 Oktober Di Yogyakarta tanggal 14 Oktober Di Bandung tanggal 21 Oktober Tiketnya sudah bisa dibeli di Loket.com Loket.com Atau informasi lengkapnya klik aja 2024 Pilih David.com Wih caleg banget kan tuh Mantap Pilih David.com Nah terus di Jakarta finalnya itu tanggal 9 Desember 9 Desember 9 Desember 9 Desember Di Jakarta Dan tiketnya baru dibuka tanggal 26 Agustus Untuk tiket Jakarta Langsung teman-teman Tempatnya belum bisa lu kasih tau? Tempatnya di Smesko Kalau yang di Jakarta Smesko Wokil Jangan lupa beli tiket ya Mari kita tonton sama-sama Bapak David ini Dia akan bikin show Abis itu dia mau ke DPF katanya Semoga untuk diundang ya Bukan untuk klarifikasi sesuatu Sampai teman-teman Gejar Kejar Kejar Setoramu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Delammu Mendapatkan Tuahnya Giri 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 Sampai jumpa!